Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Baru sehari dilantik jadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra langsung menuai sorotan publik. Penyebabnya adalah pernyataan Yusril yang menyebut perisua 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta selasa 22 Oktober, Yusril menjelaskan alasannya menyebut tragedi 1998 termasuk pelanggaran berat. Menurutnya, kala itu tak ada genosida dan pembantaian etnis yang terjadi saat langsernya Presiden Soeharto itu. Meski begitu, Yusril menyatakan akan mengecek rekomendasi Komnas HAM terkait hal ini. Yusril menegaskan bahwa dirinya cukup paham dengan pengadilan HAM, terlebih dia sendiri yang mengajukan undang-undang pengadilan ke DPR kala itu. Sehingga dirinya mengerti hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai monedekat diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Lebih lanjut, dikatakan Yusril bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Spianto akan mengkaji semua dugaan pelanggaran HAM, termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Yusril meyakini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan. Prof, kemarin kan pernyataan Prof yang menjadi pola ini, Prof, yang tidak termasuk ke dalam komentar gerak ini gimana Prof? Ya, semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM pada pemerintah. Waalaikumsalam tidak begitu jelas sama yang terhadap pada saya, apakah terkait dengan masalah genocide atau etnik-etnik. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi, saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM, terhadap Undang-Undang saya sendiri yang pada waktu itu menganjutkan untuk pengadilan HAM BPR. Tentu saya paham hal-hal yang dikatakan sebagai pelanggaran HAM terakhir untuk kita mengatakan pengadilan HAM kita sendiri. Ya, untuk mengintamkan, untuk mengaitkan semua ini. Kita masih juga berpaham terhadap yang saya serahkan, mungkin-mungkinan juga berpaham terhadap waktu yang lain. Dan juga komunikasi-komunikasi ini, dengan orang-orang yang dikasih. Saya akan berkomunikasi dengan hal ini, dan mengorganisikan dengan orang-orang yang dikasih. Saya juga ingin untuk menawah dan mempelajari beberapa rekomendasi tentang hal-hal yang berlaku di masa yang lain. Dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan itu sesuatu yang kita bahas dan kita modernasikan bersama-sama. Ada pun pernyataan Yusril yang kemudian menuai polemik ini disampaikannya sebelum acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Senin 21 Oktober di sana. Yusril mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kekerasan yang masuk pelanggaran HAM berat adalah genosida. Kekerasan jenis tersebut terjadi di masa kolonial. Ada pun Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo pada 11 Januari 2023 telah mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi seusai menerima laporan dari tim penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya mengakui, Jokowi juga menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pelanggaran HAM berat yang diakui kepala negara kala itu adalah perisiwa 1965-1966 saat pembantaian orang-orang yang dituduh pendukung komunisme. Lalu penembakan misterius, perisiwa Talang Sari Lampung, perisiwa Rumoh Gedong dan Posatis Aceh, penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, perisiwa Trisakti dan Semanggi 1-2. Kemudian pembunuhan Dukun Santet Banyuwangi, perisiwa Simpang KKA, perisiwa Wasior Papua, perisiwa Wamena, dan perisiwa Jambu Kepok Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!